Assalamualaikum Wr Wb 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 Kepercayaan Publik Sangat Di Pertaruhkan di situ Dan Indonesia Terkolom Sebagai salah satu negara besar di dunia ini Antara lain ditandani dengan masuknya Indonesia dalam perkumpulan 20 negara yang memiliki produk domestik bruto besar atau yang dikenal dengan group of 20 G20 Pada rentang waktu 2040 sampai 2045 Posisi PDB Indonesia diprediksi Akan meningkat, menempati Peringkat 4 besar Dunia Anda bayangkan ini Makanya Mengapa Presiden Donald Trump Mengatakan bahwa Indonesia itu masuk Kategori negara maju Karena PDB kita 4.150 Tempat turun sedikit waktu pandemi kemarin 3.950 Tapi sekarang sudah naik lagi Nah ini Menunjukkan bahwa Kita bukan lagi negara yang Dipandang Enteng oleh dunia Dan harus disadari 2020 besok ini Di G20 ini Kita menjadi leader disitu Indonesia juga Memiliki peluang kemas Untuk bisa memanfaatkan bonus Demografi Yang diberkirakan jatuh pada 2030 Sebab jumlah usia produktif Lebih besar Yaitu mencapai 64% Dari total jumlah penduduk Sekitar 297 juta jiwa Nah usia produktif ini Mau ngapain Kalau kita tidak pandai-pandai Memanfaatkan Kalau kita tidak pandai Mengelola Ini akan menjadi beban Jadi pedang bermata dua Tapi dengan proses latihan Kepemimpinan seperti ini Ini adalah transfer of knowledge Transfer of experience To become the big leaders For the future Jadi Anda akan menjadi Pemimpinan besar nantinya Karena apa Dari latihan Pemimpinan seperti ini Akan Mentransfer ilmu-ilmu Dan pengalaman Serta kiat-kiat Serta rahasia sukses Seseorang Mengapa bisa Menggapai Pusi-pusi strategis itu Nah Di dalam meraih peluang tersebut Indonesia perlu Mencermati dinamika Yang terus berkembang Dan semakin kompleks Terutama dalam aspek politik Hukum dan HAM Karena apa Anda harus melihat politik Karena politik itu Menentukan kebijakan publik Kalau Anda tidak melek Tentang itu Maka Anda akan menjadi Kurban Nah Tapi dengan Anda melek ini Maka Anda akan mengkritisi Dan memang kita perlu Memberikan masukan Masukan Sebagai negara demokrasi Demikian juga Dalam masalah hukum Tatanan hukum Ini akan mengikat Anda Tanpa sikap kritis Anda Maka Anda bisa Terikat Tanpa bisa Berargumen Tapi karena Anda Bersikap kritis Maka Anda tahu Hak-hak dan wajibannya Demikian juga Dalam masalah Asasi manusia Terjadi tragedi-tragedi Yang menrempat-trempat Menai masalah HAM Maka Anda Akan menyampaikan Aspirasinya Maka memang kita harus Bersikap kritis Akan tetapi kritik Yang juga memberikan solusi Bukan hanya sekedar Mencaci maki Ya Marah-marah Berdemo Tanpa Junturungan Bahkan Jadi perusuan Tapi tidak pernah Membeli solusi Nantinya Pada saat Anda Menjadi pemimpin Juga akan Berbenturan dalam persoalan yang sama Setelah Anda Tak mampu memberikan solusi Karena semua tahu Kalau permasalahan Permasalahan kita Digelar semua Transparan Yang penting Terus mau diapain Itu masalah Proses mengatasinya ini Menjadi pemikiran-pemikiran Sehat Dalam pemimpin ke depan Pemimpin ke depan Adalah pemimpin Yang mampu Mengatasi persoalan itu Mengubah ancaman Menjadi peluang Mengubah hambatan Menjadi keberhasilan Kesuksesan Itu yang Jauh lebih penting Dan ketiga aspek tersebut Merupakan tantangan Bagi pemerintah Karena selain menimbulkan Kerawanan Terhadap stabilitas nasional Juga mempengaruhi Jalannya roda Pemerintahan Dan perekonomian Kalau perekonomian Tertata secara baik Maka orang Sudah tidak lagi Menoleh Siapapun yang Menurut Ekonomi jalan Perut kenyang Hati tenang Pikiran Tidak grab yang Kalau setelah jawab Hati senang Pikiran tenang Perut kenyang Dampaknya apa? Ya inilah Wujud dari sebuah Kepemimpinan Yang bisa Memberikan stabilitas Dan itu menjadi Kewajiban Anda Nantinya Setelah Anda sudah Pemegang Tapu Pendali Kepimpinan Nasional 30 tahun lagi Anda yang mengendalikan Ini Kayak saya Saya gini Tinggal melihat Asia ini Oh generasi yang dulu Pernah Saya berikan ilmu Ketika saya cerama Ternyata sudah jadi ini Sudah jadi itu Sudah jadi anu Dan ternyata Membanggakan Jadi pemimpin yang bersih Dan berbibawa Itu dampakan Pemimpin ideal Kedepan Nah Bagaimana tantangan 2021 Sampai 2030 Di dalam masalah politik Ada era reformasi Memberikan perubahan Yang cukup besar Dalam sistem Pemperuntikan nasional Perubahan ini Tentu harus disikapi Supaya kita ini Tidak terjadi Ketika terkena Pendadakan Terkena penghadangan Terkaget-kaget Tapi justru kita Song-song semuanya itu Dengan kesiapan fisik Mental Teknologi Future Vision Pandangan yang jauh ke depan Dan di dalam Aksion-aksion Yang sangat terukur Serta fokus Dan punya target Anda kalau tidak fokus Dan tidak punya target Ya akhirnya Jalan Jalan gitu saja Yang penting asal jalan Repot kalau ingin Kita tidak bisa Punya program asal jalan Punya program asal terlaksana Tanpa melihat target Tanpa fokus Akhirnya Hanya sekedar jalan Kualitinya tidak karu-karuan Pekerjaan Pekerjaan baru dilaksanakan setahun Sudah hancur semua Karena tidak punya Rentang kendali Mutu Dan konsepsi pelayanan Tapi kalau kita sudah punya target Yang itu agregat Akhirnya apa? Trust publik akan kena Mengena di hati Karena publik sekarang itu pintar-pintar Kejadian di satu tempat Bisa seketika menyebar Berbagai lini Karena ada persebaran Liat media sosial Itulah yang harus Kita pikirkan ke depan Supaya kita tidak terkena Persoalan-persoalan yang tadi Tragedi pendatakan Pengadangan Yang akhirnya Trust publik Di dalam masalah hukum Indonesia adalah negara hukum Yang telah disebutkan Di dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Banyak pasal-pasal Dalam perundang-undangan Yang perlu dicermati Makanya ada konsepsi Judicial Review Bagi Anda yang merasa Ternyata ini kurang pas Bisa mengajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi Nah disinilah Kalau kita cermati bersama Persoalan hukum Ini harus diawaki Oleh teman-teman Adik-adik Yang visioner dan cerdas Karena paling tidak 50 tahun ke depan Anda akan terikat Pilih hukum ini Memang bisa dilakukan Revisi-revisi Agar tetapi Itu tidak mengubah Secara total Biasanya pasal mana yang Dikabulkan Mana yang tidak Oleh karenanya Pada saat uji publik Kita harus sebanyak-banyaknya Mengkritisi itu Sebelum ketok palu Karena kalau sudah mengikat Maka ini dampaknya Akan juga Binding Mengikat Anda Mengikat kita semua Sebagai rakyat Karena sudah diketok palu Persetujuan antara Pemerintah Dan DPR Selaku Wahdera Demikian dikatakan Persoalan HAM Peruntasan kasus Pelanggaran HAM Berat Di masa lalu Ini selalu Menjadi Bahan-bahan Perkunjingan Bahan-bahan politik Yang Setiap saat Bisa diangkat Oleh karenanya Beberapa waktu yang lalu Kita menerbitkan Buku saku tentang HAM Buku saku ini Bisa dibawa kemana-mana Mana yang boleh Mana yang tidak Mana yang melanggar Mana yang tidak Sehingga Aparat Bergerak Ada dasarnya Begitu pun Di dalam melakukan Penindakan hukum Harus selalu ada dasar Termasuk di dalam Penanganan teroris Selalu ada dasar Karena apa Kalau tidak Mereka bisa terkena Propal Ya Bisa terkena Tuntutan-tuntutan balik Itulah sebabnya Maka Kita perlu Di dalam Berbagai peruntasan kasus Kita penuh dasar Dasar yang jelas Bukti-bukti yang akurat Saksi-saksi yang Jelas dan berkualitas Serta memang Saksi-saksi Yang memang Mengerti Dan paham Akan itu Di dalam Masalah politik Di era reformasi Hingga sekarang Hidupan politik Indonesia Telah mengalami Kemajuan yang Luar biasa Dan menonjolkan Iklim demokrasi Yang lebih baik Bahkan Indonesia Ini Pernah melahirkan Presiden wanita Tidak semua negara Sudah melahirkan Presiden wanita Amerika yang 200 tahun merdeka Belum pernah ada Presiden wanita Kita sudah Di sejumlah negara Banyak yang Melihat Indonesia Sebagai Negara demokrasi Terbesar Nomor 3 Di dunia Dan ini Menunjukkan Bahwa kita serius Di dalam Penanganan demokratisasi Ini Yang tentu saja Tidak lepas Dari Perbaikan Perbaikan Gimana Perbaikan ini Menjadi Wajiban Anda juga Untuk Bisa Melakukan Langkah-langkah Evaluasi Apalagi dengan Banyaknya Ditangkap Oleh KPK Kepala Daerah Kepala Daerah Gimana Hampir 500 Kepala Daerah Ditangkap KPK 28 Di antaranya Dan Gubernur Ini Menunjukkan Bahwa Engang Perlu Ada evaluasi Di balik ini Semua Perkembangan Politik Nasional Indonesia Mencatatkan Langkah positif Mengenai Demokrasi Mulai dari Bermilu Yang diselenggarakan Setara berkala Dan relatif Bebas Hingga Adanya Kesadaran Politik Dari masyarakat Edukasi Edukasi Kemimpinan Seperti yang Kita lakukan Pagi ini Akan memberikan Dampak yang Luar biasa Bagaimana Kita Mengedukasi Masyarakat Supaya mereka Berkesadaran Politik Dan ini Semua Bisa dilakukan Literasi Lewat Media-media Sosial yang ada Media-media Mainstream Yang ada Yang Akhirnya Akan Memberikan Dampak Feedback Ada input Output Dan juga Ada feedback Di masyarakat Lantas Bagaimana Upaya Pemerintah Pemerintah Bersama Jajarannya Berupaya Untuk Menjaga Kondisivitas Berpolitika Nasional Guna Mencegah Terjadinya Gejolak Politik Yang Berdampak Pada Kaburnya Investor Dan Mitra Bisnis Di Kawasan Regional Dan Global Kalau Kita Terus Bergejolak Apa Yang Terjadi Trust Public Hilang Kita Setiap Hari Gontok Gontokan Terkait Geologi Kapan Kita Membangun Kapan Kita Melakukan Research And Development Kapan Kita Membangun Sektor Sektor Pertanian Unggul Kapan Kita Bisa Menciptakan Teknologi Baru Hingga Mengaruhi Ruang Angkasa Maupun Teknologi Teknologi Yang Berkait Dengan Energi Baru Dan Terbarukan Semuanya Akan Hilang Karena Setiap Hari Berantem Terus Meneb Persoalan Persoalan Terkait Ideologi Oleh Karenanya Kita Tidak Ingin Masalah Ini Tidak Terserahkan Dalam Tempo Yang Singkat Masalah Yang Dupayakan Bisa Selesai Dengan Pola Win Bin Solution Penegaan Hukum Menjadi Salah Satu Pintu And Dikata Terjadi Deadlock Silahkan Dilakukan Upaya Tantangan Kedepan Bahwa Iklim Politik Yang Sehat Dan Stabil Akan Menarik Minat Investasi Dan Mitra Internasional Ke Indonesia Kita Yang Dikaruniai Nekel Sebagai Sebuah Hasil Tambang Yang Luar Biasa Bahkan Perbutkan Di Berbagai Negara Ini Sekarang Dikelola Oleh Kita Yang Akhirnya Nanti Kita Bisa Menjual Dalam Pondisi Produk Yang Bukan Bahan Mentah Tapi Yang Bahan Jadi Atau Setengah Jadi Yang Sekarang Ini Dituntut Di WTO Karena Kita Melarangin Padahal Kita Mempersilahkan Mereka Untuk Juga Memanfaatkan Dengan Cara Membangun Pabriknya Di Sini Bukan Kita Mengirim Paham Mentah Ke Sana Kita Tidak Melarang Itu Dimanfaatkan Tapi Kita Ingin Di Kita Juga Perserap Tenaga Kerja Karena Kalau Tidak Maka Kita Hanya Kebagian Ampas Kita Tidak Mau Itu Kita Tetap Kerjasama Dengan Berbagai Negara Di Dunia Hanya Kita Juga Ingin Supaya Tenaga Kerja Kita Terserap Bicara Baik Dalam Masalah Hukum Pemerintah Menjamin Penekaan Hukum Yang Memenuhi Keadilan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Masyarakat Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kalau Hukum Tidak Manfaat Maka Ini Yang Terjadi Adalah Keresahan Tapi Kalau Ini Mengatur Dan Memberikan Dampak Sosial Politik Yang Baik Maka Indonesia Sebagai Negara Hukum Maka Akan Mendorong Bahwa Semua Pertikaian Atau Persoalan Bisa Disa Dengan Berbasis Norma Aturan Hukum Yang Kondisi Penekaan Hukum Bahwa Kolaborasi Para Penekaan Hukum Dan Instansi Lain Yang Dilakukan Secara Sulit Hal ini Akan Membangun Sinergitas Dan Dukungan Penuh Dalam Penekaan Hukum Sehingga Tidak Ada Tepang Pilih Dan Diskriminasi Yang Dapat Menghambat Proses Hukum Nah Disini Kita Tetap Dorong Bahwa Kolaborasi Para Penekaan Hukum Dan Istana Dilakukan Secara Solid Dan Mereka Saling Membangun Bagaimana Trust Publik Itu Bisa Terbentuk Bahwa Hukum Di Indonesia Mengedepankan Asas-asas Keadilan Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Kesamaan Di depan Hukum Lantas bagaimana Upaya Pemerintah 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 Memperkuat Upaya Penekaan Hukum Yang Dilakukan Secara Holistik Agar Dapat Memenuhi Espektasi Publik Kondisi Ini Juga Dapat Menempis Kritik Dan Pandangan Negatif Dari Pihak Tertentu Yang Menganggap Bahwa Penekaan Hukum Tidak Menjadi Prioritas Pemerintah Jadi Kita Ini Memperkuat Semua Itu Sehingga Espektasi Publik Dapat Kita Penuhi Dan Kita Sadari Tak Ada Gading Yang Tak Retak Pasti Ada Kekurangan Dan Kekurangan Inilah Yang Terus Kita Lakukan Perbaikan Perbaikan Dan Sikap Kritis Dari Masyarakat Akan Tetapi Juga Solusi Kearah Mana Kita Bisa Lakukan Perbaikan Itu Harus Juga Diberikan Lantas Tantangannya Adalah Masyarakat Masih Menganggap Penekaan Hukum Belum Berjalan Dengan Baik Tarik Menarik Kepentingan Memang Mewarnai Hanya Sekarang Yang Paling Utama Adalah Bagaimana Kita Tetap Memegang Bahwa Aturan Itu Kita Yang Buat Dan Kita Juga Yang Melaksanakan Maka Buatlah Sebaik-baiknya Termasuk Taatilah Sebaik-baik Untuk Kita Termasuk Sangsi Semuanya Tetap Akan Menjadikan Kita Memberikan Evaluasi Termasuk Andai kata Ada perubahan-perubahan Yang mendasak Terkait dengan Kondisi-kondisi Yang ada di Republik ini Bisa dilakukan Dengan Amandemen Dengan Perbaikan-perbaikan Judicial Review Di Wakab Di Wakab Konstitusi Terkait Masalah HAM Komitmen Penuntasan Kasus HAM Dituangkan Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Lantas Bagaimana Pelindungan HAM Di Indonesia Hukum Di Indonesia Juga Telah Menjamin Pelindungan Bagi Seluruh Warga Sejak Reformasi Indonesia Telah Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dan Menambahkan Pasal 28A Sampai 28J Untuk Menjamin Penekaan HAM Di Indonesia Semuanya Dilindungi Bagaimana Dilindungi Tetapi Semuanya Juga Ada Sansi Jika Mereka Nabrak Aturan Itu Dan Itu Siap Oleh Karenanya Sebagai Calon Pemimpin Kedepan Kita Harus Banyak Membaca Banyak Menanyakan Hal-hal Yang perlu Ditanyakan Banyak Melakukan Analisa Banyak Memberikan Suatu Masukan-masukan Yang Berharga Bagi Ketinggian Publik Yang Lebih Luas Itulah Makna Pemimpinan Kita Harus Menjadi Leader Bukan Menjadi Follower Nah Untuk Menciptakan Menjadi Leader Berarti Anda Harus Lebih Banyak Membaca Banyak Melakukan Praktek-praktek Di Lapangan Banyak Memberikan Satu input Output Maupun Feedback Sehingga Akhirnya Anda Akan Terasa Di Dalam Kondisi Original Bagaimana Upaya Pemerintah Pemerintah Telah Berupaya Untuk Menuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Dengan Penyelidikan Yang Mengacu Pada Konstitusi Pegangannya Konstitusi Tapi Kalau Kita Terus Mempersoalkan Di Masa-masa Lalu Tanpa Melihat Kedepan Maka Ini Akan Menjadi Benang Pusut Yang Akhirnya Yang Berbalur Tadi Berbalur Tendam Tapi Kita Harus Juga Siap Untuk Memberikan Satu Amnesti Bagaimana Yang Terjadi Misalnya Di Taliban Sekarang Hasil Perjanjian Doha Mereka Harus Juga Memberikan Amnesti Kepada Mantan Tentara Mantan ASN Yang Ada Di Sana Mantan Pejabat Pejabat Yang Ada Kemudian Memberikan H-H Wanita H-H Politik Dan Sebagainya Hal Seperti Ini Biasanya Akan Memberikan Solusi Solusi Yang Baik Akan Tetapi Tadkala Tidak Ada Titik Temu Tetap Ini Kembalinya Adalah Kehukum Masalah Hukum Itu Masalah Terakhir Andai Kata Memang Jalan Untuk Win-win Solution Mengalami Kebuntuan Makanya Saya Katakan Bahwa Perang Itu Adalah Diplomasi Yang Gagal Tapi Di Balik Diplomasi Yang Gagal Tadi Akhirnya Perang Telah Terjadi Korban Berjatuhan Akhirnya Mereka Kembali Kediplomasi Runding Nah Sebelum Terjadi Konflik Maka Lebih Baik Kita Memanfaatkan Ajan Diplomasi Ini Sebaik Baik Untuk Mendapatkan Titik Temu Secara Maksud Tantangan Kedepan Bahwa Isu HAM Kedepan Tampaknya Masih Akan Menjadi Sarana Untuk Pihak Berkepentingan Untuk Mendiskritikan Pemerintah Prinsipnya Kita Semua Ingin Ada Clear And Clean Jadi Persoalan Bagaimana Itu Kita Bisa Selesaikan Dengan Cara-cara Yang Elegat Antara Semua Pihak Duduk Bersama Membicarakan Hal Seperti Itu Yang Akhirnya Ketemu Solusi Sehat Kenapa Karena Ada Faktor-faktor Kepentingan Yang Berbeda Di Masa Lalu Teman Bisa Masa Datang Menjadi Lawan Atau Sebaliknya Di Masa Lalu Kawan Di Masa Datang Nah ini Kita Tidak Tahu Apalagi Kalau Ada Benturan Kepentingan Oleh Karenanya Titik Temu Ketika Diplomasi Itu Menjadi Salah Satu Pintu Silahkan Bersirat Turuk Sehingga Tidak Perlu Itu Menjadi Perkepanjangan Yang Akhirnya Buka Akan Melebar Dan Meluas Tantangan Dari Aspek Politik Hukum Dan HAM Merupakan Cerminan Bahwa Perjalanan Bangsa Indonesia Masih Sangat Panjang Sehingga Diperlukan Upaya Bersama Dari Seluruh Pihak Jadi Kita Tidak Bisa Sendiri Hanya Diselesaikan Oleh Kelompok Tertentu Tidak Bisa Maka Kita Ingin Ada Ketermahilan Dari Masing-masing Provinsi Masing-masing Suku Masing-masing Keberagaman Karena Kita Ini Adalah Bangsa Yang Majemuk Akan Tetapi Kita Menjadi Bangsa Yang Unggu Karena Bisa Menggang Kedali Persatuan Itu Menjadi PR Kita Semua Tantangan Tersebut Tidak Hanya Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Tetapi Seluruh Masyarakat Juga Memiliki Tanggung Jawab Untuk Mengawal Dan Menghadapinya Demi Kemajuan Bangsa Indonesia Nah Kekuatan Bangsa Indonesia Untuk Bergerak Maju Di Dalam Menghadapi Tantangan Yang Terus Berkembang Membutuhkan Kerjasama Dan Kolaborasi Dari Seluruh Elemen Bangsa Segala Bentuk Tantangan Akan Mudah Dihadapi Jika Pemerintah Dan Masyarakat Bersatu Dengan Keluhuran Tujuan Dan Cita-cita Bersama Maka Setiap Kali Ada Konflik Kami Selalu Mengembalikan Itu Misalnya Dengan Festival Danau Puso Untuk Menghilangkan Adanya Dendam Dendam Masa Lalu Meskipun Kau Sudah Menjadi Konflik Sosial Sulit Menyembuhkannya Khusus Khusus Yang Terjadi Dari Sisa Tahun 98 Sampai Sekarang Ini Masih Terus Sisa-sisa Masih serang Tirol Itu Terjadi Maka Lebih baik Menjaga Daripada Mengubat Maka Sudah Menjadi Konflik Sosial Biasanya Panjang Dan Berlitu Penisiannya Maka Kita Harapkan Konflik Yang Ada Di Berbagai Wilayah Indonesia Satu Persatu Bisa Kita Tuntaskan Dengan Semua Kerendah Hatian Dan Melepaskan Itu Untuk Kepentingan Yang Bizar Yaitu Kepentingan Keutuhan KRI Dan Kebentungan Republik Di masa Datang Yang Makin Berat Tantangan Hambatan Gangguannya Demikian Sekilas Dari Kami Barangkali Nanti Bisa Disambung Dengan Tanya Jawab Pak Jualan Pak Kalau Ada Salah Sorry Lah Yau Terima 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 untuk sesi pertama kita buka dari cewek satu orang dua orang yang menikmati satu orang yang tadi silahkan satu orang satu orang sebelum sini yang tidak pakai kopi silahkan berpilih silahkan mengenai ini sangat luar biasa dan saya mempunyai pembayaran pembayaran yang sepuluh yang dipersebutkan pertanyaannya adalah arah kebijakan pembayaran dari terima kasih yang mana dari 2019. Lalu tentu saja jadikan anak-anak menarik bagi kami masa depan untuk membangun perubahan tentang idea free focus dari SDGs di Indonesia, termasuk tentang sekolah-sekolah dan demokrasi. Namun, Bapak sendiri, dalam perspektif, Bapak, soal sini seperti apa yang kami bisa dapatkan banyak pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu dikenal dengan super kesedukan karena orang-orang yang sesedukan. Dikenal dengan super ketenangan ketenangan ketika orang-orang bersama dia orang-orang merasakan ketenangan. Tapi fenomena yang terjadi di masyarakat apa? Indonesia kan tidak ada keadilan. Mungkin dikenal sebagai adil. Tapi kenapa di masyarakat itu masih ada sebagai masyarakat yang merasakan ketiga tadi kali ini kira-kira kita akan bakal dan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. terima kasih. 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 Terima kasih 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 Gimana jaman Ken Arok yang membunuh keres tempuh gantring sampai tujuh orang itu. Cerita Ken Arok itu sampai ke Amerika. Tapi kita juga bangga ternyata ada keturunan Ken Arok yang jadi Presiden Amerika. Kennedy. Tapi begitu penyelesaian tadi, ternyata ada ganti rugi, ada ketok palu, mereka berpelukan, akhirnya selesai. Banyak orang yang sudah selesai. Jangan sampai kayak anak kecil berantem, orang tuanya ikut berantem, anak kecilnya sudah bermain lagi. Akhirnya malah yang dendam orang tuanya. Padahal ketika itu dipertemukan, mereka sudah peluk-pelukkan, selesai. Jadi di sini bagaimana memberikan solusi terbaik? Itu pasti ada jalan kuat. Tidak harus di dalam posisi yang selalu memendam masalah tanpa penyelesaian. Ya akhirnya justru masalah menjadi besar. Kalau kita lihat jajahan Inggris, mesti bagus-bagus kan itu? Dimerdekakan yang Singapura, Malaysia, Rusia, Australia, dimerdekakan. Tapi jajahan Belanda, waduh, berantakan. Wah jadi tidak maju dan sebagainya. Kita milih penjajah saja kok ya keliru gitu ya. Dapat penjajah kok ya keliru. Bahasa yang seperti itu, ini canda saja. Tapi prinsipnya, solusi terbaik tetap bertemu. Pemerintah Indonesia itu mampu memberikan perlindungan kalau misalnya hal itu memang ada data-data mengikat dan kita mengirimkan tim untuk penyelidik. Dan banyak kok yang sudah kita lakukan seperti Jogun Yanfu dulu di zaman Jepang dapat penggantian-penggantian. Di masa-masa di mana dulu undang-undang tidak jelas. Belum ada aturan, apalagi di zaman penjajahan yang notabene mereka seenaknya. Tapi di akhir zaman sekarang ini, dari zaman-jaman sekarang ini, ternyata bisa diselesaikan. Ternyata satu persatu terulai. Nah inilah kebesaran jiwa seorang pemimpin dan calon pemimpin semacam Anda ini nanti akan bisa mulai penyelesaian masalah-masalah itu. Jangan pernah menunda masalah atau mengendapkan masalah. Nanti bisa meledak dikelak kemudian hari. Kalau mengenai Novia Widyasari, Novia Widyasari ya ini sudah menjadi almarhum ya. Kalau kita bicara ya kita hanya berdoa saja supaya beliau yang bersangkutan ini mendapatkan tempat dan ampunan. Tapi menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, ya kita harus siap. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Tak kala itu berakhir dengan unhappy ending. Anda memilih pacar. Anda jatuh cinta. Anda melakukan sesuatu. Nah ternyata unhappy ending. Ada sesuatu di balai ini semua. Ya kita harus bersikap dewasa. Menyelesaiannya pun juga harus dewasa. Tanpa harus memutuskan dengan langkah-langkah yang tragis. Ini bagi Anda-Anda yang sekarang juga mungkin di masa-masa pacaran ya. Jodoh itu bukan dicari, tapi di jebak. Anda mungkin juga punya mantan dulunya. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Tapi kita tetap menghormati mantan tadi. Kita masuk langsung berseteru setelah enggak jadi. Ketika ada masalah seperti tadi, Nufia. Dia sudah menempuh sana sih, enggak ada sejalan solusi. Ya minta bantuan dong. Minta bantuan mereka yang berkompeten. Untuk melakukan langkah-langkah itu. Yang mengerti mana saat Tuhan. Yang bisa melakukan upaya-upaya. Bagaimana supaya yang bersangkutan itu duduk bersama. Tidak harus berseteru. Di hukum. Musawara adik-adik Tanda ketemu ya baru pasal hukum. Nah, kalau lantas mentok sana, mentok sini, ya kita harus bersandar kepada orang-orang yang mampu membantu kita. Entah itu lewat LBH, entah itu lewat hal-hal yang bisa membantulah. Atau kan mesti punya kolega, punya apa. yang memberi solusi. Memang ada juga kolega yang justru menyalahkan kita itu ada. Misalnya kamu sendiri tidak mampu menjaga ketika kita berpacaran misalnya. Hal-hal seperti ini mesti akan muncul di perdebatan diberi berdapatan keluarga. Oleh karenanya kita tetap hati-hati. Dulu sama saya juga pernah digosipin sama Britney Spears misalnya. tapi karena enggak jodoh ya sudah enggak jadi. kalau lebaran nganternya jauh ke Amerika dan menurut di Tuhan Primbon tidak cocok katanya. Nganternya kejauhan. Ini contoh-contoh saja dari ketika kita berhadapan dengan lawan jenis kita jangan hanya euforia pada saat suka sama suka. Ketika pada saat senang-senang giliran terjadi persoalan lantas menjadi seperti itu. Maka pikir dulu pendapatan sesal kemudian tidak ada guna. Nah ini. Oleh karenanya kita harus maaf ya berpacaran yang sehat saja. Karena itu mengandung resiko. Kalau memang sudah cocok menikah saja. Kan kelihatan serius enggaknya itu pasangan. Dari awal itu kelihatan ini main-main aja ini. Ya sudah segera pergi aja. Ini cuma digantung-gantung aja ini. Kan kelihatan dari situ. Anda mengenal itu masa penjajah kan mesti saling kenal itu. CICB. Oleh karenanya hati-hati. Saya bertugas di mana-mana. Dulu saya pernah juga bertugas di Aceh misalnya. Perdamaian Aceh melukam. Saking lamanya di Aceh sampai saya mengangkat tiga anak asuh dari Aceh. Tapi istri saya enggak setuju malah marah-marah bantingi gelas. Karena yang saya ambil anak asuh itu cut keke, cut tari, dan cut meme. Padahal lihat saya itu ya tulus. Cuma mau beramal soleh. Menghalangi orang mau beramal soleh kan dosa besar. maka kasih tau lah istri saya itu. Istri saya protes. Kenapa ambil anak asuh yang gede? Kenapa bukan yang kecil? Kalau kecil kan kelamaan biayanya ya. Kalau gede kan tinggal terima setoran. Gimana matematikanya istri saya? Dulu enggak lulus matematikanya. Pasang togel aja yang leset terus. ini contoh-contoh saja. Ketika Anda menemukan pasangan masih terasa di hati. Oh ini cuma main. Oh ini serius. Datanglah ke orang tuamu. Tanyakan. Apa serius? Kenali itu. Kenali dirimu. Kenali lawan jenismu. Ketika memang sudah cocok serius tantangin saja menikah. Ketika orang serius dan berani menghadap ke orang tuamu tangkap dia. Berarti ini serius. Pertahankan dia. Dia laki-laki atau wanita yang memang mau serius. Ada banyak. Nah ini kan kita yang menilai. Bukan siapa-siapa. Kita yang menilai hubungan kita. Dari mana datangnya cinta? Dari WA terus dibaca. Dari mana datangnya kecewa? Ketika jumpa beda orangnya. Sekarang ini banyak tipu-tipuan. Tahu itu. Mengapa wanita itu suka kena penyakit gula? Karena dia sering nelan janji-janji manis pria. bangun. Baik! Kamu hati-hati itu. Bumbalan rayuan terminal. Rayuan terminal sih. Mana-mana yang terjadi. Tapi saat-kalau Anda mengerti karakter dia. Ini kan ketahuan nih. Keluarganya tahu dia punya adik seperti apa. Ayahnya seperti apa. Keluar backgroundnya seperti apa. lingkungannya seperti apa. Karena membentuk dari lingkungan. Jangan pilih asal tubuh. Pilih-pilih tebuah jelas. Itu. Tapi kalau jodoh pasti ada tandanya. Semuanya itu mudah. Tapi kalau tidak jodoh juga ada tandanya. Semuanya serba susah. Itu. Karena Anda suka menunggu kesulitan susah-susah-susah Anda lah. Masih banyak kok pasangan calon yang lain. Dan kalau Anda muslim taat ibadah ya tahajud lah. Tahajud pasti ada tanda. Oh ini jodohku. Ya Allah kalau masih jauh dekatkanlah. Kalau sudah dekat ya jadikanlah. Kan begitu. Nah itu untuk keluarga sakinah mawada warung tidak mudah. Kalau Anda waktu masih lajang ya buka mata lebar-lebar lihat malang boleh tapi begitu Anda sudah menikah. Tutup mata tutup hati. Ya kenalan ini kalau Anda ingin awet berjodoh. Sela kalau Anda ingin itu ya mesti ribut nanti bisa tidur di bawah peduk ribut terus ribut terus Anda akan menerai ketentaman. Oleh karenanya mengambil hikmah dari kasus Sudari Novia Ida Sari Anda harus kuat-kuat mental ketika menghadapi seperti itu bukan dengan cara carilah orang-orang yang bisa mencarikan jalan kuat secara tepat dan Anda harus tipe masalah itu pasti nanti akan ada jalan kuat yakin bahwa akan ada pintu di luar sana maka menjaga diri lebih baik jangan sedikit-sedikit memudahkan hubungan itu untuk melangkah jauh tanpa ada suatu ikatan kira-kira bisa dimengertilah kurang lebih seperti demikian dari saya adik kecil kentut melulu kalau ada kata-kata usil maafin aku kamu pilih mana cewek cewek kan ada kriteria pilih mana misalnya rambutnya yang cewek cewek mana apakah rambutnya yang bundul atau yang gimana rambutnya panjang gimana kalau rambutnya panjang tapi tengahnya putak panjang juga rambutnya panjang tengahnya putak kepala belakang gak retak jodoh kita gak tahu tapi insyaallah pasti ada tandanya makanya ada lagunya tanda-tandanya buah asmara mudah-mudahan nanti anda dapat jodoh yang baik karena apa biasanya orang baik ketemu orang baik anda kan kelihatan wajah-wajahnya saya lihat dari kamera wajah-wajah sukses tapi ada dua yang wajah kriminal mana tadi saya senang sekali jumpa dengan perhelatan yang luar biasa melihat calon pemimpin bangsa ini kameranya diputer-puter ini ada yang ada yang duduknya miring itu pantatnya gede sebelah ini ada yang cantik sekali ini ini yang bibirnya pakai sepidol bukan pakai listrik pakai sepidol peci siapa ini semuanya pakai peci saya setelah pengen datang ini datang pasti meriah ini kalau ada waktu soalnya pagi ini saya harus ceramah juga baikpun ke Blitar jadi bagi-bagi timing ini ceramah muter tapi semuanya demi anak bangsa saya juga luar biasa bisa jumpa dengan anda semua adik-adikku ini yang yang cantik-cantik kanteng-kanteng gagah-gagah calon pemimpin yang akan menglegarkan dunia bagaimana cita-cita pendiri bangsa berilah aku 10 pemuda yang menyala-nyala semangatnya akan aku konjang dunia berilah aku seribu orang tua akan aku pindahkan Gunung Semeru Gunung Semeru malah meletus ini dengan tetap semangat mudah-mudahan anda sukses nantinya ini se-Indonesia ya iya Pak dari se-Indonesia dari PTKI se-Indonesia PTKI perguruan tinggi agak luar biasa saya juga senang ketika ketemu apa namanya anda-anda semua adik-adikku ini karena saya pernah menjadi seperti anda ini dulu saya juga aktivis gitu ya saya ikut berbagai latihan dasar kemungkinan dan sekarang saya ngajar dilem hanas dilem biar tahan panas dan saya juga ngajar saya dulu rektor ya gubernur gubernur sekolah tinggi intelijen negara di sentul itu saya juga ngajar saya keliling dunia untuk peace of the world nah itu yang ngajar Ban Ki-moon Ban Ki-moon itu dulu mantan seksi NPPB jadi kolaborasi antara Ban Ki-moon dan Bang Wawan cocok kan gitu kan saya berkeliling dunia dunia aja ya akhirat belum pengalaman ini negara akan maju tapi ingat bahwa kita harus menguasai energi termasuk energi terbarukan coba pikirkan nuklir juga saya juga ceramah di berbagai negara ada saran bahwa Indonesia pakai nuklir untuk apa lebih murah cepat dan energinya besar Indonesia kalau mau maju harus pakai nuklir kata mereka tapi gimana Indonesia mau nuklir orang NU aja enggak clear tapi pas ke mutamar jombang kemarin NU sudah clear nanti ada mutamar lagi di Lampung saya juga insya Allah hadir di sana dan ini semua akan memberikan warna warna bagi kita semua nah oleh karenanya binalah dirimu untuk menjadi orang yang berkaliber tinggi dan itu harus mulai dari sekarang pas saya bahasa 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 Arab banyak yang bisa ya bahasa Arab itu gampang apa susah bahasa Arab itu gampang pokoknya belakang dikasih tun udah bahasa Arab ya kan sekolahan masjid rosatun penggaris mister ratun kecil so on lapangan besar alun-alun terima kasih matur nungun kan gampang tapi bahasa Cina bahasa Cina juga gampang itu pokoknya depan dikasih C udah bahasa Cina makan makan Cia mangkok cuo tempat sambal cuek jatuh cuil kan gitu jadi makan pakai mangkok tempat sambalnya jatuh Cia bu cuo cuek cuil pokoknya kalian belajar bahasa apa saja sama saya pasti saya jamin bubar saya kira oh yang kaya ada pada minta cerai apalagi yang miskin contohnya Mbak Tata sama Mas Tommy Suharto kurang kaya apa kok minta cerai lah cerainya Mas Tommy dan Mbak Tata imbasnya kan ke saya itu saya dituduh jadi pihak ketiga itulah sebabnya mengapa waktu Pak Harto meninggal saya kan gak datang soalnya kan yang jaga perasaan tapi demi Allah demi Rasulullah semuanya itu fitnah fitnah itu lebih kejam daripada fitnah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan tapi daripada dibunuh ya mending dipitnah saja orang kenal aja enggak ada itu ini kita ini kalian nanti di dalam tejun di masyarakat ada hal-hal sensitif hati-hati apalagi mengampun masalah teroris karena teroris itu basisnya keyakinan saya dulu putus dengan pacar saya juga karena beda keyakinan saya yakin bahwa saya ganteng ternyata pacar saya gak yakin kalau saya itu ganteng gak taunya pacar saya itu rabun dan sekarang sudah sembuh dan menyesal dia bilang saya pikir masawan itu ganteng ternyata ganteng banget biar kopong asal sombong dia bilang lu ganteng saya itu ganteng turunan kalau pas turunan tapi kalau pas tanjakan jelek itulah sebabnya maka mengapa saya males ke puncak karena nanjak terus kelihatan jeleknya oleh karenanya maka nanti kalau anda terjadi masyarakat misalnya yakinkan mereka bahwa kita itu bisa maju bisa berbuat sesuatu asal mau bekerja keras bekerja cerdas bekerja ikhlas bekerja tuntas dan kita harus membawa tadi fokus punya target profesional terus menggali ilmu jangan pernah puas dengan ilmu yang ada tapi terus gali insyaallah kalian akan jadi orang dibalik ini semua kalian akan menjadi penentu kebijakan publik dan saya lihat dilihat kiprah anda yang sampai sekarang masih terus menggali ilmu insyaallah nanti anda akan menjadi pemimpin yang berkelas Allahumma amin sekian dari saya karena sudah jam 10 lebih sedikit saya sudah dikontak yang dari belitar ini untuk saya juga ceramah disana jangcing nyak babe kalau ada yang bikin panas kuping maafin aja bucah sunat bucah sunat bucah sunat kecepit pompa bucah sunat kecepit pompa saya ucapkan selamat dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya saya tutup acara ini saya tutup acara besok akan bertemu lagi bagus sepatutnya selamat 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 sampai jumpa itu ya saya mohon diri left dulu jangan berakam ya selamat selamat selamat